Terima kasih Anda masih bersama Temaon TV, pemirsa batik merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan. Tak banyak orang tahu ternyata di Kandangan, tepatnya di Dusun Kelingan, Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, memiliki pengrajin batik dengan karya indah dan juga cantik. Namanya adalah Batik Kelingan. Motif yang dihasilkan cukup unik dengan kolaborasi antara motif klasik dan motif masa kini. Sebuah karya seni asal Temanggung yaitu Batik Kelingan. Batik Kelingan mempunyai motif unik dengan memadukan motif klasik dan motif modern. Usaha Batik Kelingan ini berdiri sejak tahun 2011 lalu. Batik Kelingan lebih fokus memproduksi jenis batik tulis. Owner dari Batik Kelingan, Sri Wahyuni, mempelajari batik dari keluarganya di Jogja. Batik Kelingan juga bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk mengedukasi para siswa tentang membatik. Proses pembuatan batik tulis dimulai dengan pembuatan pola terlebih dahulu. Biasanya pola digambar dengan cara menjiplak, namun beberapa juga ada yang ditulis langsung. Dilanjutkan dengan proses mencanting yaitu menutupi pola menggunakan malam, agar saat proses pewarnaan warna dari batik tidak tercampur. Memasuki proses pewarnaan, kain dicelupkan ke dalam pewarna beberapa kali. Kain dicelupkan ke dalam air kapur. Bahan pewarna yang digunakan biasanya bahan sintetis seperti remasol, dan juga bahan alami seperti kulit, kayu sengon, daun indigo, dan sebagainya. Tahap akhir pembuatan batik dengan merebus kain untuk menghilangkan malam. Untuk memastikan tidak ada malam yang menempel, kain dicuci terlebih dahulu sebelum akhirnya dicemur. Proses pembuatan batik sendiri bisa memakan waktu sehari hingga satu minggu, tergantung dari kerumitan pola dan pada pewarna yang dipilih. Batik Kelingan ini dijual dalam bentuk kain, pakaian, dan berbagai aksesoris. Penjualan batik Kelingan bekerja sama dengan komunitas batik yang ada di Kabupaten Temanggung. Penjualan batik Kelingan tidak hanya di Temanggung, beberapa juga sampai ke Magelang, Banjarnegara, dan juga Bali. Harga satu kain batik dibanderol kisaran Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Iya, sering mengikuti pameran baik di Temanggung ataupun di luar Temanggung, di Bandung, Jakarta. Itu karena memang dari pihak pemerintah itu sering memberikan informasi untuk kami peracin di Temanggung. Jadi kami gabungan sesama peracin yang bisa mengikuti, kami bisa menitipkan produk untuk yang di luar Temanggung. Untuk yang di Temanggung kami bisa giliran Jagastan, misal ada event Temanggung Fair ataupun apa, kita bisa giliran dengan teman-teman peracin lainnya. Untuk harga batik mulai dari Rp150.000 sampai Rp1.500.000 sekitar itu.